Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada servisan masuk mengenai modul bluetooth ini yang plus ampli. Ini tipenya ZK TB21 50W 2x100W ya. Ini kondisinya mati total atau short ya. Ini aku belum pernah pegang modul bluetooth ini, jadi coba dulu ya. Bagaimana masih bisa dibenahi. Ini tak buktikan kalau short ya. Ini aku pakai adaptor di 12V. Ini ada lampu indikatornya ya untuk adaptornya. Nah coba perhatikan di lampu indikatornya ya. Oke ini lampu indikator hidup. Warna kuning berarti sudah ada tegangan yang keluar. Nah coba colokkan. Nah ini berkedip ya untuk lampu light indikator dari adaptornya. Ini menandakan short ya ini ya. Atau konslet di modul bluetooth plus amplinya ini. Untuk tegangannya ini 12V sampai 24V. Jadi kedua-duanya ini sama ya. Untuk jalurnya. Ini kalau pakai aki biasanya bisa ditancapkan lewat sini. Kalau pakai adaptor bisa lewat sini ya. Jadi kalau ditancapkan sini short. Ya kedua-duanya ikut short ya. Oke. Oke langsung saja aku buka bagian penutup atasnya ini. Ini belum pernah sama sekali aku pegang modul bluetooth plus ampli model kayak gini ya. Ini sebenarnya banyak sekali didual di toko online itu. Tapi ada teman saya yang suruh benahi untuk modul bluetooth ini ya. Ini katanya beli baru sudah kondisi kayak gini. Dicoba pada waktu di rumah. Ya kemungkinan salah pasang input tegangan kebalik atau mungkin dari pemakaiannya yang kurang hati-hati ya. Oke kita coba lihat dari PCB-nya dulu. Ini sebenarnya aku belum paham mengenai jalurnya ya. Ini bisa aku pelajari dulu. Ya benarnya ini ada dioda dan satu jalur ya. Berarti kedua-duanya ini satu jalur input tegangan. Ini ada elko. Elko-nya juga kondisi kayak ini semacam ada kerut-kerutan ya ini ya. Tapi nampak PCB-nya bagian atas ini masih kondisi bagus. Tidak ada tanda-tanda kebakar untuk komponennya. Untuk baliknya ini juga coba bongkar ya. Oke untuk langkah pertama itu perhatikan dulu komponen yang terbakar dulu ya. Jangan langsung keburu eksekusi. Pelajari dulu untuk urutan jalurnya. Dan lihat komponen apa yang mencurigakan ya. Ini kok. Lepas semua ini. Yang ini tidak. Oke. Nah disini aku mencurigai PCB-nya ini ya. Disini ya. Ini area di IC penguat akhirnya. Ya ini ada baut. Oke. Ini ada PCB-nya agak kembung ini ya kayaknya. Ini ya. Tapi sebelah sini aman. Disini agak sedikit mencurigakan di bagian ini. Oke coba lepas dulu bagian pendinginnya ini. Sudah terlepas. Nah benar saja ya. Ini yang IC tipe apa ini ya. Nah isinya. Aku belum pernah sama sekali pegang modul ini ya. Jadi belum tahu. Coba cari kaca pembesar dulu. Oke ini kaca pembesar. Nah. Coba ya lihat. Nah isi apa yang dipakai ini. Tidak kelihatan ya. Oke. Nah isinya tidak kelihatan. Ini mungkin. Kalau TDA tidak mungkin ya. Nanti kita cari dulu skema dari IC ini ya. Oke ini ternyata IC penguat. Tipe nya CS8673E ya. Tadi aku lihat di kaca pembesar. Dan posisi yang PCB bagian mana ya. Sebelah kanan. Ini kan agak kembung kan ini PCB nya. Ini aku lihat lagi dengan teliti. Ternyata ada semacam serabut. Kabel yang nempel itu ya. Di bagian kaki atas. Ini tidak kelihatan kan. Ini ya. Yang posisi ini kan. Yang bagian kembung tadi. Ini kan. Ini ada. Kawat serabut ya. Kawat atau tembaga ini. Yang nempel atau tidak sengaja nempel pada waktu penyolderan mungkin ini ya. Tapi kok bisa ada di sini nih. Ini mengakibatkan shot mungkin. Ini aku ambil saja ini ya. Ini enggak kelihatan ini ya. Ini kawatnya. Kawat atau tembaga serabut. Sangat tipis sekali ini. Ini ya. Enggak kelihatan ya. Malah ngeblur kameranya. Oke. Coba perhatikan lagi. Ini sudah aku cabut. Di bagian sini tadi ya. Ini ya. Bagian kaki tengah. Bagian belakang berarti ya ini. Makanya ini shot dan. Coba hidupkan lagi apakah masih protect. Ternyata masih protect ya. Dan. Tidak mengalami panas. Oke. Mungkin IC yang sebelah sini. Ini perlu diangkat. Atau diganti. Coba melakukan pengangkatan di IC ini ya. Mungkin ini sudah shot. Oke. 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 Coba kita ukur dulu bagian dioda di sini. Ada dua pici dioda. Apakah sudah shot. Ini harusnya pakai apu analog ya. Tapi apu analognya sedang rusak. Nah. Ini terbaca. Ini juga terbaca. Kalau aku balik di sini. Ini tidak ada nilai ya. Berarti diodanya aman. Oke. Ini aku curiga di bagian elko. Ini bodinya agak melempu-melempu ya ini ya. Lihat kan. Agak sedikit melempu untuk bodi elko-nya. Tapi tidak lempung ya. Cuma di bodinya ini. Agak sedikit mencurigakan ini ya. Oke. Kita coba lepas dulu. Dan ganti elko yang baru ya. Oke. Coba ganti dengan elko yang baru. Ini ukurannya 6.835 volt. Ini coba ganti dengan 3.325 volt ya. Nah. Aku punya stock yang ini. Buat. Coba dulu. Ini pemasangannya jangan sampai terbalik. Di sini ada. Di marker putih ini ya. Di sini di blok hitam. Jadi yang di bagian sini adalah negatif. Di sini positif. Terima kasih. Kita coba dulu. Baga masih protect. Ternyata masih protect ya. Coba lepas bagian ini ya. Yang aku curigai terbakar ini. Ini sebenarnya bodinya masih aman. Cuma di sini PCP-nya kembung. Coba cabut dengan blower ini ya. Oke. Ini kasih pluk. Biar mudah. Untuk pelepasan. Tapi bagian ini ya. Tapi bagiannya benar. Bagaian ini ya. Oke. Sudah. Sampai jumpa. Jangan lupa. ini ada satu jalur yang ikut terangkat mungkin bekas dari kebakar ini isinya oke coba bersihkan dulu ini ada satu jalur yang ikut terangkat karena sudah melepuh tadi ya bagian sini mungkin ini shot karena tadi ada serabut kabel ya serabut kabel itu dari mana nggak tahu saya kok bisa nempel di sini ya oke tes dulu apakah masih protect nah sudah nyala ya sudah normal ya ini ya yang tadinya shot protect di adaptornya sekarang tidak ya ya kan berarti permasalahannya benar di IC ini ya setelah cabut satu sudah tidak protect ya ini bisa diganti atau tidak usah diganti cuma pakai satu penguat saja mungkin ini penguat bagian sububer mungkin ini ya oke coba ke speaker dulu ya nah sudah nyala kan oke coba kita bunyikan kita pakaikan speaker dulu oke pakai speaker kecil dulu ya speaker kecil terus ini sebentar ya ini aku juga baru pegang modul ini ya kita samakan saja oh ya benar ya bagian sini triple bass dan ini frekuensi sububer ini dua oh bukan ya ini ada tulisannya S speaker plus speaker main depan kanan kiri coba yang ini dulu ya oke bagian ini plus ada sini maaf batuk ya kebanyakan bergadang ini ya oke sudah coba nah kita ancapkan dan bunyikan ya dan oh iya belum ada input audio ya coba kasih input audio dulu oke ini sudah terhubung ini sebentar saja ya karena tidak aku kasih pendingin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke bentar saja ini sudah hangat berarti permasalahannya itu ada di short bagian IC penguat amplifier nya ini ya ini kelas D ini kalau menurut data sheet ini harus diganti karena terbakar ya ini sampai jalurnya itu ikut terkelupas di sini satu ini nanti kalau pemiliknya mau diganti ya juga aku belikan tapi ini kemungkinan harganya juga mahal ya kalau mau diganti ya nanti tak ganti dan perbaiki jalur ini ya mungkin aku mau jumper saja ini nanti di bagian kaki yang mengalami putus ini ya ini nanti tak cari jalurnya kemana terus pakai kan serabut tembaga atau serabut kapel nanti ini dicarikan jalur yang menuju ke mana ini ya yang putus ini ya oke 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 sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan apabila kalian menemui kasus kayak gini untuk power kalian yang jenisnya kayak gini ya itu lihat dulu bagian bodinya ya atau PCB nya apakah ada kejanggalan kalau tidak ada kejanggalan lihat dulu komponennya apakah ada yang mencurigakan seperti terbakar atau kembung itu diganti dulu ya karena kalian kan belum tentu ukur satu-satu untuk resistor transistor disini ya oke terima kasih apabila ada pertanyaan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe nya ya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati